Intro Yo teman-teman semua Balik lagi bareng gue Flick alias Bonnie Nah di video kali ini gue bakal bahas 2 karakter bounty face terbaru Jadi besok itu banner Akainu kan bakal selesai tuh jam 12 siang Nah jadi 2 bounty face terbaru yang akan menggantikan banner Akainu adalah Yang Doflamingo, Yang Dovi dan Sugar Nah jadi si Yang Dovi ini dia Blue Attacker dan sedangkan si Sugar ini Red Defender Nah jadi kayak gimana sih kita lihat aja dulu si cuplikan video preview dari 2 karakter ini ya Jadi ini di official page-nya OPBR dia udah ngeposting ya Untuk video trailernya dari Doflamingo Nah sekarang kita coba lihat dulu ya si videonya Doflamingo Basic attack-nya jarak jauh ya Terus multi hit lumayan bagus Skill satunya area jarak jauh ya Buat skill 2-nya juga jarak jauh juga Tapi dia lurus Nah ini coba kita lihat sekali lagi ya Untuk basic attack-nya sih bagus ya dia multi hit jadi lumayan bagus buat lawan Akainu Nah tapi kalau skill satunya gua lihat sih nggak terlalu bagus ya Karena kalau kayak gitu bakal lebih susah nge-aimnya Untuk skill 2-nya ini ada invisible nih kayaknya nih soalnya ada jaringnya itu ya Kita coba ulangi sedikit ya di skill 2 Mana ya Nah ini skill 2 Nah skill 2 itu kan ada jaring tuh Mungkin bisa invisible sih Jadi dia ketika nge-cast skill 2-nya itu Nggak bisa diserang ya Kemungkinan sih yang gua lihat seperti itu Kita coba lihat sekali lagi ya Basic attack-nya cepat nih Gua lihat cepat nih Lebih cepat daripada usop Nah skill 1-nya sih yang gua Ini cepat juga casting skill-nya Cuma dia Karena jauh jadi mungkin agak susah ya nge-aimnya Ya ini lebih gampang nge-aimnya kalau gua lihat Oke jadi Dovi itu blue attacker Ya semoga bagus ya bisa menandingi meta-meta yang sekarang Sekarang kita lanjut ke Sugar Oke jadi ini Sugar Kita lihat videonya Ini basic attack-nya ya Mirip kayak Perona kecepatannya sih Kalau gua lihat ya Sama Robin sih lebih cepat dia nih Lebih cepat Sugar Skill 1-nya mirip kayak si X-Drake ya Untuk skill 2-nya counter nih Kita lihat sekali lagi Basic attack-nya lumayan cepat sih Mirip kayak Perona ya Cuma dia nggak bisa gerak aja Nah ya kan Cuman modelnya mirip kayak Robin Skill 1-nya ini Pasti gampang bisa dihindarin nih Gua yakin sih Kalau skill 1-nya bisa gampang dihindarin Untuk skill 2-nya ini counter Dia bisa ngasih status effect ya Toy 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 ailment Jadi kalau misalnya orang yang kena counternya Mungkin ini counter sih Kalau gua lihat ya Gayanya dia tuh gaya counter Jadi kalau misalnya ada orang yang nyerang Dan counternya berhasil itu Mereka bakal jadi mainan Kemungkinan besar kalau udah jadi mainan Mereka nggak bisa ngapain tuh Mirip kayak negative effect-nya si Perona Ini feeling gua aja sih Mungkin salah Bisa salah Nah ya kan mereka kocar kacir sendiri kan Bulak-balik Bulak-balik Jadi mirip kayak Perona sih Kalau Perona tapi masih bisa nyabut Jadi mungkin si toy ailment ini Toy status effect ini juga Masih bisa nyabut Tapi dia nggak bisa nyerang ya Masih bisa dodge juga Mungkin sih Red defender Cuman jadi percuma ya Kalau counter ketemu Akainu Ya nggak bisa kena ya Jadinya ya Karena dia bukan multi hit Oke jadi itu dua preview ini ya Blue attacker Dovi Yang Dovi Dan red defender sugar Nah cuman gua belum dapet Bocoran trade-nya seperti apa Nanti kita lihat dulu Trade-nya seperti apa ya Apakah mereka berdua ini Layak digaca atau nggak Karena kalau berkaca di tahun lalu Itu setelah banner Big Mom Yang bagus tuh Relatif cuman Tiga ya Lofi Zoro Dressrosa Dan Sanji Tiga cari itu yang seinget gua Masih bagus dipakai Sampai sekarang Yang sisanya sih Jelek-jelek sih Menurut gua ya Nah sekarang kita lihat Setelah banner di mid year ini Banner extreme ya Setelah banner ekstrim Akainu Apakah si Char-char bounty face-nya itu Layak digaca atau nggak Nanti kita Ketika besok kita lihat dulu Trade-trade-nya ya Oke sekian video singkat Kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Ciao Ciao